Intro Oke, selamat datang di seri pembelajaran belajar javascript dari No Materi kita hari ini akan membahas tentang fungsi Apa saja yang akan dibahas dalam sesi kali ini Yang pertama ada apa itu fungsi Yang kedua cara membuat fungsi Yang ketiga cara memanggil atau eksekusi fungsi Yang keempat fungsi dengan parameter Lima fungsi yang mengembalikan nilai Yang pertama apa itu fungsi Fungsi adalah sebuah subprogram yang bisa digunakan kembali Baik dalam program itu sendiri maupun di program yang lain Nah, fungsi di dalam javascript itu dianggap sebagai sebuah objek Karena fungsi di javascript itu memiliki property dan juga method Lalu bagaimana cara membuat fungsi Nah, di javascript ada empat cara yang bisa digunakan untuk membuat sebuah fungsi Yang pertama ada menggunakan cara biasa Yang kedua menggunakan ekspresi Yang ketiga menggunakan tanda panah Yang keempat menggunakan konstruktor Cara yang pertama menggunakan cara biasa Cara ini adalah cara yang paling sering digunakan Terutama untuk buat yang newbie dalam javascript Nah, bisa kita lihat contohnya Disini pakai kata kunci function Function, lalu kita buat nama fungsinya Lalu isi dari perintah dari fungsinya Disini ada contoh console.log hello world Berarti untuk menampilkan di console tulisan hello world Lalu yang kedua menggunakan ekspresi Cara membuat fungsi dengan ekspresi bisa dilihat Disini kita langsung taruh, diletakkan di variable Contoh misalnya variable nama fungsi sama dengan Function, buka kurung Buka tutup kurung Console.log hello world Nah, contoh tersebut itu Contoh yang menggunakan variable Lalu diisikan dengan fungsi Nah, fungsi yang diisikan di dalam variable tersebut Adalah fungsi anonim atau fungsi yang tanpa nama Yang ketiga menggunakan tanda panah Nah, cara ini Akan sering digunakan di kode javascript Yang di javascript masa kini Karena lebih sederhana Tetapi tingkat kesulitannya Akan agak lebih sedikit sulit dibagi pemula Fungsi ini mulai muncul pada standar Exma script yang ke-6 Contoh Disini ada variable nama fungsi Sama dengan Buka kurung tutup kurung Tanda panah Console.hello world Atau bisa juga Bisa dibuat kita buat satu baris Karena isi fungsinya hanya satu baris Far nama fungsi Sama dengan Kurung tutup kurung Tanda panah Console.log Nah, ini sebenarnya hampir sama menggunakan ekspresi Bedanya kita hanya menggunakan tanda panah Sebagai Ganti function Nah, hal ini lazim disebut dengan nama Row function Lalu yang ke-4 Ini menggunakan konstruktor Cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh developer Mozilla Karena terlihat kurang bagus Penyebabnya adalah Body fungsi dibuat dalam bentuk string Yang dapat mempengaruhi kinerja engine javascript Ini sebagai contohnya Ada far nama fungsi Sama dengan New Function Petik 1 Console.log Hello world Lalu Bagaimana cara memanggil atau mengeksekusi sebuah fungsi Untuk mengeksekusi atau memanggil sebuah fungsi Caranya hanya dengan memanggil nama fungsinya saja Contoh Kita buat di sini ada contoh Membuat fungsi dengan nama function say hello Jadi menampilkan tulisan Console.log hello world Nah, bagaimana cara memanggil fungsinya Kita tinggal hanya tinggal-tinggal panggil Say hello Buka kurung Tutup kurung Maka nanti yang di konsolnya akan muncul tulisan Hello world Nah, kira-kira seperti ini contoh Implementasinya Lalu ada fungsi dengan parameter Apa itu parameter? Parameter adalah sebuah variable yang menyimpan nilai untuk diproses dalam fungsi Contoh ini ada function untuk buat perkalian Function kali dalam kurung A, B Hasil kali sama dengan A dikali B Lalu Console.log Hasil kali A kali B sama dengan hasil kali Nah, contoh tersebut itu menjelaskan bahwa A A dan B itu adalah sebuah parameter Lalu cara memanggil fungsinya Kita juga harus menyebutkan parameternya Misalnya seperti ini Kali 3,2 Berarti disitu kita ingin mengalikan antara A dan B Berarti hasil kali dari A sama dengan B 3 kali 2 sama dengan 6 Lalu ada fungsi yang mengembalikan nilai Nah, agar hasil pengolahan nilai di dalam fungsi dapat digunakan untuk proses berikutnya Maka fungsi harus mengembalikan sebuah nilai Pengembalian nilai pada fungsi menggunakan kata kunci return Kemudian diikuti dengan nilai atau variable yang akan dikembalikan Contoh seperti di samping Disini ada function bagi A, B Hasil bagi A per B Return hasil bagi Terus kita panggil fungsinya Tadi disitu ada parameter Par nilai 1 sama dengan 20 Nilai 2 sama dengan 5 Hasil pembagian sama dengan bagi Dalam kurung nilai 1 nilai 2 Lalu console log hasil pembagian Nah, hasilnya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4 Ini adalah contoh aplikasi yang menggunakan sebuah fungsi Aplikasi ini kita mau buat CRUD sederhana Apa itu CRUD? Create, read, update, dan delete Untuk data barang yang tersimpan dalam sebuah array Kita belum singgung database ya Kita akan bicara dengan konsep dasarnya dulu Lalu di dalam aplikasi akan ada 2 file Ada namanya fungsi.js Lalu ada index.html File index.html adalah file yang akan menampilkan Halaman prosesnya, halaman webnya Sedangkan file fungsi.js itu adalah otaknya Atau programnya Silahkan diperhatikan Ini adalah isi untuk index.html Lalu ini adalah file fungsi.js Oke, selamat mencoba contoh aplikasi tersebut Terima kasih sudah menyaksikan seri belajar javascript dari nol Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel TSJ TV Sekian, terima kasih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.